Setelah berbagai serangkaian ujian yang dilakukan, SDN 30 Mati Rawalye membuka pendaftaran untuk calon siswa baru tahun ajaran 2023-2024. SDN Mati Rawalye saat ini sudah melakukan perancangan untuk persiapan penerimaan siswa baru dengan mengembangkan berbagai potensi. Pihak sekolah telah menyiapkan panitia seleksi yang akan dibuka pada 19 hingga 27 Juni 2023 berdatang. Pihak sekolah telah menyiapkan panitia seleksi yang akan dibuka pada 19 hingga 27 Juni 2023 mendatang. Sekolah sendiri akan membuka kuota siswa baru sebanyak 4 kelas, yakni sebanyak 112 calon siswa, karena SDN 30 Mati Rawalye termasuk ke dalam sekolah dengan kategori zona. Kepala SDN 30 Mati Rawalye saat ditemui di ruangannya menyampaikan bahwa untuk para orang tua atau wali siswa yang akan menyekolahkan anaknya agar menyiapkan berkas. Rencana melakukan pendaftaran di SDN 30 Mati Rawalye, silakan mempersiapkan memang kelengkapannya yaitu kartu keluarga, aktif kelahiran, dan foto. Karena kenapa, pada saat pengikutan data ini harus jelas. Nah, kemudian kita juga harapkan supaya aktif kelahiran itu aktif kelahiran yang lama. Ya, jangan sampai karena ingin masuk di SDN 30 Mati Rawalye ini, tiba-tiba mengganti aktif kelahiran. Jadi, kita kasih minimal 6 bulan terbit dari aktif kelahiran yang kita bisa rekomendasi. Dari Kota Palopo, Ainul Mardia mengawarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.